Misteri Mini Pellet Kali ini mempersembahkan episode ke-11 Dengan judul Kisah Keramat Naskah karya Ari Hudayat Teknik dan mentasya Moko Metal Dengan sutradara Dian Pertuli Kisah Keramat Suatu cerita mengenai asal mula Mini Pellet Makhluk misterius Pembawa bencana Yang dahulu sebenarnya adalah Seorang wanita tabuk keraton Sebagai pelarian karena cinta yang tak terbalas Kemudian dia pergi bertapa Menuntut ilmu ke puncak gunung cermai Dan berguru kepada kirempah mait Dan setelah mendapatkan Berbagai ilmu-ilmu kait Dia berniat menguasai sihiru keraton Lewat tangan Dewi Sundi Yang sudah berada di bawah pengaruhnya Dalam seri yang ke-10 ini Didukung oleh Astriati sebagai Mini Pellet Harry S. sebagai kirempah mait Billy sebagai pangeran Adijaya Iwan Dahlan sebagai Bagus Wirang Idris Apandi sebagai Sultan Arya Mantala Ajeng S.A. sebagai Nia Yuka Darsi Dibantu oleh Mojus Pengantar cerita Ellie Kusuma Selamat menengarkan Dua orang gadis berkaun putih Dengan wajah tertutup cadar Datang mendekati Mini Pellet Mini Pellet keherangan Melihat kedua gadis itu Dia tidak mengerti maksud kedatangan Kedua gadis itu Kedua gadis itu sudah berdiri Di harapanku Kenapa mereka diam saja Memperhatikan aku Gari yang mendesi seperti ular Nek Kedua gadis itu mendesi seperti ular Apakah ketua gadis itu cermahan dari sirman ular Tidaknya tadi keolah mencipa kekanyaanku Kedua gadis itu membuka kotak jepah hitam itu Biarkan saja Mau apa mereka itu Oh Mereka mengambil jepah hitam itu dari kotak itu Oh Mereka mengakai jepah hitam ini ketuburku Gadis yang satu merapikan rambutku yang panjang Oh Sepertinya rambutku akan diingat sanggul Terima kasih telah menonton Itu suara jepah mahir Di mana dia Kenapa dia tidak menampakkan wujudnya Aku sudah berdandan rapi begini Apa lagi yang harus aku lakukan selanjutnya Gimana kau Bukankah kau tahu Kalau aku masih berada di luar ruangan itu Aku masih menunggumu Ini Kau rupanya sudah rapi Kau sudah mengenakan jepah terlarang Kau sudah menjadi ratu siluman gulang gunung cerba Jepah terlarang Jepah terlarang Apa maksudmu Jepah itu bisa merubah wujudmu Menjadi ular berkepala manusia Kau sudah memakainya Kau berarti sudah mulai masuk ke dalam alam kamu Kau sudah pantas menjadi ratu kamu Benarkah Coba yang aku gunakan ini akan bisa berubah Berubah wujudku menjadi ular berkepala manusia Iya Inilah saatnya kau harus keluar kembali dari ruangan itu Pengikutmu sudah berkumpul Ingin menyaksikan ubat cara perkawinan itu Dan penobatanmu sebagai ratu mereka Ayo Keluarnya Baik Rukokan keluar dari ruangan ini Ini pelet melangkah keluar ruangan Dia kembali ke ruangan dimana semula dia menjalankan pertapaan Dan di ruangan itu Sudah berkumpul beratus-ratus ekor ular yang melingkar di tubuhnya Sementara di batu besar Sesosok mayat busuk tengah duduk persilah Jaging mayat itu sudah hancur Semuanya berhasil Cepat Menyikmati Terima kasih Aku harus mendekati mayat busuk itu Baik 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 Wajah kira-kira malik banyak ditemui pelaturan jaji Dagingnya hancur Ayo Mendengar Dengar istri Kenapa Kau akan membaca diraku dan sungguhkan padaku Bukankah kita segera melanggarkan pengkawinan ini Iya 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 Mbak Kau sudah nunggu dan penyamananmu Kau sudah saksikan mandiri mudikku ini Mbak Bukanku sebagai mayat busuk Dan sebenarnya Ini ujian masyikku Bukanku sebagai mayat busuk Dan sebenarnya Ini ujian masyikku Bukanku sebagai larga kepala manusia Sudah mengalir pada diri Oh kain Sudah pindah ke tubuhmu Karena sinar merah ini sudah mengalir pada diri Dan kubah bahwa hormatannya Sudah kau gunakan Kini kau bukan lagi nih pelet manusia sempurna Tapi Kau kini adalah mahusi mangkular penguasa Mencermat Pernyataan gitu Iya Kini kau menjadi istriku Kita akan segera melanggarkan upacara perkawinan Kukira sudah saatnya Upacara perkawinan dan penobatan akan kita mulai Mari kita sama-sama masuk ke dalam lubang berisi air darah Yang ada di depan ini Apakah lubang yang ada di depan itu? Iya Kita harus masuk ke dalam lubang itu Ayo Persiaplah ini pelet Ayo Kita masuk ke dalam lubang itu Iyik Oh Kirim pak mayat dan menipu Masuk ke lubang darah itu hingga keduanya lenyap Dan kemudian Air darah dalam lubang itu bergolak-golak Tak lama kemudian Dari dalam lubang darah itu Muncul dua sosok tubuh melompat tinggi Dan kembali berdiri di daratan Mereka adalah muni pelet dan kirempah mayat Tetapi aneh Wujud muni pelet sudah berubah Wajahnya menjadi tua seperti seorang nenek Dan tubuhnya bungkus Rambutnya yang panjang berubah menjadi putih semuanya Dia berdiri memegang sebuah tongkat berpetala ular Apakah aku ingin mimpi Kenapa seluruh wujudku berubah tua begini Aku seperti seorang nenek Kini kau sudah resmi menjadi istri Kau pun sudah berhak menguasai gunung cermu Dan mereka Ular-urlar itu sudah siap diperintah olehmu Aku sungguh tidak mengerti Aki Dari mana tongkat berkepala ular ini Kenapa tiba-tiba aku memegangnya Kau tidak sadarkan diri Ketika kau masuk ke dalam lubang darah itu Kau telah berhasil mendapatkan tongkat berkepala ular Itu berarti Kau berhak mendapatkan Kau harus siungan ular penuasa gunung cermu Aku kini menjadi ratu ular penuasa gunung cermu Nah Kini kau guru kembali di batu besar itu Kau harus menjalankan beberapa persyaratan lagi Untuk menguasai ilmu-ilmu yang aku turunkan padamu Baik Aki Kau harus menjalankan pertapaanku Sampai kembali malam pun sama selanjutnya Dan pada saatnya nanti Aku akan memenuhi janji Kalau begitu Aku harus menjalankan pertapaanku kembali Begitu Aki Benar Kau bisa mulai saat ini juga Karena segala upacara penobatan dan pertawinan itu Sudah selesai Aku akan memulai menjalankan pertapaanku Habis makan cobek bekas sambalnya pinjem ya Buat apa? Buat ngulek hati aku ke hati kamu Ini mulai deh Masa kemasukan nih Kemasukan bayangan kamu Mas Mules Diwanya kok malah mules? Kamu sebenernan tahu Anda sedang mendengarkan Sanduara Ragiru Bikin mulai menjalankan ini Nih minum satu tablet Numen Rostock Bikin mulai menjalankan ini Bikin mulai menjalankan ini Tubuhku Bikin mulai menjalankan ini Bikin mulai menjalankan ini Bikin mulai menjalankan ini Sekali aku Kau tidak perlu menjaga Justru ini saatnya Kau akan bahagia Karena ada yang kau hidang-hidangkan Selama ini Kau akan segera menjadi penyataan Bukankah Sejak lama itu yang kau cita-citakan Bukankah kau sudah berdekat Mereka Untuk memiliki gelar Kekmu yang memiliki gelar Kekmu yang memiliki gelar Ya Aku sangat mengidam-idamkannya Apakah benar Kalau sekarang sudah saatnya Aku akan mendapatkan gelar itu Ya Perusahalah Untuk bisa duduk bersih Agus Kau sudah duduk bersih Tadi bantu itu Sekarang Namakanlah pikiranku Saatnya Aku akan berbahagia Tiba-tiba Tiba-tiba Seberikas sinar guru muncul berpulung-gulung di ruangan itu Sinar itu kemudian melesat masuk ke dalam tubuh batu sira Untuk beberapa saat lamanya Tubuh batu sira bergetar Kenapa tubuhku bergetar cepat sekali Rasanya diriku ini berat sekali Sinar diri itu sudah masuk ke dalam diriku Tidak 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 Menguntapa Aku sudah bergelar Gihibulut Manguntapa Wujudku sudah berubah menjadi petapa sakti Tubuhku tidak terasa lemah lagi Aku malah semakin segar Ya Aku berhasil menempuh cita-citaku Tapi, diriku berudah menjadi kakek tua begini Iya, aku kini bukan lagi bagus biar Aku adalah keguyut menguntap Masang kita lagi Masang kita lagi Masang kita lagi Ya, 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 boleh, boleh Dengerin ya Aktifitas tinggi Olahraga berkering Awas kamu kena gatal jamur Artis mana mungkin kena gatal jamur Siapa bilang artis gak pernah kena gatal jamur Hulu saya pernah mengalaminya Karena aktivitas padat, udara lebar, kepanasan, keingetan Akibatnya saya kena gatal jamur Gatal banget Dan bau kaki lagi Gatal salam impor Saya pernah coba salam impor Eh, bukannya sembuh Kulit malah gosong Untung ada kalpan last cream Kalpan last cream aman di kulit Terpercaya dan cepat kerjanya Oh, salam pas Makanya, kalau gatal jamur Jangan pakai sendaran salam Pastikan kalpan last cream Terbukti klinis atas gatal jamur Oh, salam saja Kapan Posisi klinis atas gatal jamur Setelah waktu yang lama berlalu Putra Sultan Arya Mantala yang bernama Adi Jaya Kini sudah menjadi seorang pemuda yang gagah dan tampan Sore itu di Taman Kraton Pemuda Adi Jaya nampak Tengah melatih kudanya Kukira sore ini cukup Aku melatih kudaku ini Ananda Adi Jaya Keringatmu banyak membasahi wajah Bagaimana latihan kudamu? Hamba baru selesai, Ibunda Ayolah bersihkan dirimu Hamba, Bunda Bagaimana latihan kudamu? Kau berlatih kuda Handa dan Ibunda Tentang kematian Paman Patih Viralo kadahulu Sungguh hamba tidak mengerti Begitu buruk sekali nasib Paman Patih Beliau bersama-sama istrinya tewas Oleh seekor ular ganas Oh, hanya yang menjadi pikiran kami Hingga saat ini Nini Pelet yang membawa lari bayi Paman Patih Belum juga ditemukan Oh, entah bagaimana nasibnya Nini Pelet Dan tentunya Jika bayi itu masih hidup Dia akan tumbuh Dewasa Benar Tapi Betul Tentang anak Paman Patih itu laki-laki Atau wanita Aku sendiri tidak tahu Tapi, Ibunda Aku sebenarnya mempunyai keyakinan kuat Kalau bayi Paman Patih yang dibawa lari Nini Pelet Adalah seorang wanita Oh, bahagia rasanya Jika anak itu ada diantara kita Dinda kira Kanda masih bisa mencarinya Ananda Adhijaya Iya, Ayah Anda Kami sebenarnya sudah mempunyai suatu rencana yang cukup matang Kami akan menjodohkanmu dengan anak Paman Patih Oh, jika telah kalian dewasa seperti sekarang ini Oh, benarkah Benarkah begitu, Ayah Anda Aku kira Harapan yang kami miliki itu belum hancur Jika saja Kita masih ingin mencari Nini Pelet Hmm Apakah Nini Pelet Seorang pengobat keluarga Kraton Orang kepercayaan Ayah Anda dan Ibunda Benar Dia yang membawa lari bayi Paman Patih itu Tentunya bayi itu kini benar Setelah tunggu dewasa Hamba kira Bukanlah suatu harapan hamba untuk bisa menemukan Nini Pelet Jika hamba sendiri yang akan mencarinya Oh Ananda ini mencari Nini Pelet sendiri Jika itu merupakan suatu kebahagiaan Ayah Anda dan Ibunda Hamba akan berusaha untuk menemukan Nini Pelet Ananda Hatih Jaya Benarkah? Sungguh-sungguhkah? Maksudmu itu? Kebutuhan hidup selalu menuntut yang serba praktis Begitu juga yang dirasakan Ibu Fitri waktu memilih obat mahnya Benarkan, Ibu Fitri? Benar Obat mah masih praktis Masa udah direbutin urusan antar jemput anak, urusan dapur, urusan rumah Obat mahnya masih rebut sendok-sendokkan Takutnya nggak pas pak ramiah Mending kayak promah tuh praktis Sedihain deh Di rumah, di kotak obat, di tos, di mobil, di kantor Jadi kalau pas pergi terus sakit mah Langsung di promah Tungguh, dari sakitnya nyaman lambungnya Kan promah ada Sip, sip, apa ku? Hidrotalsit Promah Satu-satunya obat mah dengan hidrotalsit Formula paling mutahir Yang langsung atasi sakit mah Tepat di pusatnya Mengatasi sakit mah lebih cepat Dan melindungi lambung lebih lama Pokoknya Yang praktis atasi sakit mah Promah obatnya Produksi KB Pharma Info lengkap Klik www.ahlinyalambung.com Baca turan pakai Bila sakit berlanjut hubungi dokter Bagaimanakah pisa selanjutnya?